Halo selamat siang, anak presiden Jokowi Dodo Kaisang pakar pengaku bahwa jet pribadi yang digunakannya selama ini adalah milik temannya dan dia hanya nebeng saja. Dan tentunya publik bertanya-tanya siapa sebenarnya sosok yang selama ini rela memberikan jet pribadinya untuk ditumpangi Kaisang dan juga sang istri. Saya Ibal Kurnyadi, Anda menyaksikan redaksi Mendalam Tepercaya. Gempa bumi bermagnitudo 5,0 mengguncang Bandung dan Garut, Jawa Barat. Selain menyebabkan sejumlah rumah dan fasilitas umum mengalami kerusakan, gempa juga mengakibatkan jadwal kereta wush, delay atau mengalami keterlambatan. Berdasarkan analisis BMKG, pusat gempa berlokasi di darat 15 km tenggara kebupaten Bandung di kedalaman 10 km. Gempa bermagnitudo 5,0 mengguncang Bandung dan Garut, Jawa Barat pada Rabu pagi. Meski singkat, guncangan gempa terasa sangat kuat. Selain menimbulkan kepanikan warga, gempa juga menyebabkan sejumlah fasilitas umum dan rumah warga mengalami kerusakan. Seperti yang terjadi di perumahan bumi Malayu Selaras, Desa Sinarjaya, Kecematan Tarogong, Kaler, Garut. Dinding rumah jebol serta atap bangunan ambruk. Beruntung saat kejadian, penghuni rumah tengah berada di luar hingga lolos dari maut. Paniknya? Panik, sebentar tapi keras. Getarannya cukup kerasan. Petugas gabungan TNI, Polri dan Satpol PP langsung mendatangi lokasi untuk melakukan pendataan. Hingga Rabu siang, pemerintah desa masih mendata jumlah rumah rusak akibat gempa. Belum ada laporan korban jiwa akibat gempa bumi di wilayah Garut. Ini dampak gempa betul Pak? Iya, gak bisa. Kejadiannya jam berapa Pak? Di desa ini laporan ada berapa rumah Pak? Baru ini ya? Yang masuk baru ini ya? Iya. Yang rusak bagian apa aja nih Pak? Ini aja. Selain di wilayah Tarogong, Kaler, kerusakan juga terjadi di rumah warga di wilayah kecamatan Pasir Wangi. BBBD Garut masih mengumpulkan data lokasi yang terkena dampak gempa. Berdasarkan analisis BMKG, pusat gempa berlokasi di darat 15 km Tenggara, Kabupaten Bandung di kedalaman 10 km. Hingga pukul 10 lewat 10 waktu Indonesia Barat tercatat ada 5 aktivitas gempa susulan dengan magnitudo 3,1. Guncangan gempa dirasakan di daerah Macalaya, Banjaran, Lembang, Parompong, Bandung Barat, Garut, dan Cilenyi. Tim Liputan CNN Indonesia